Alhamdulillah Apa yang kita lakukan Apa yang kita buat Itu menyenangkan hati Tuhan Nah saudara Hari ini saya ingin memperlihatkan kepada Saudara Dimana lawatan Tuhan terjadi di Afrika Ada ribuan orang datang kepada Tuhan Memuji dan menyembah Tuhan Kalau kita lihat di dalam kitab Malayaki Saudara Firman Tuhan berkata Bahwa hari terakhir Akan terjadi pemulihan Hati bapak-bapak Akan berbalik kepada anaknya Demikian pun anak-anak akan Berbalik kepada ayahnya Orang tuanya Kita terus berdoa Kita terus berdoa Kita sebagai orang-orang yang telah ditebus Firman Tuhan itu terjadi bagi kita Walaupun juga Kedurhakaan akan Terus bertambah Menjelang akhir zaman Tetapi akan selalu Kehidupan Manusia dari zaman purba kala sampai saat ini Saudara Saya memperhatikan Akan selalu ada dua sisi Selalu ada dua sisi Yang berlawanan Ada orang yang memang menerima kebenaran Ada orang yang mendapatkan kemurahan Ya itu tergantung hati kita Tetapi ada orang yang mengeraskan hati Lalu menolak kebenaran dan kasih anugerah Saya berdoa Setiap saudara Yang memfollow Media sosial ini Ini adalah channel kita bersama Channel pengikut Kristus Saudara Kita adalah orang-orang yang Ada di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Jangan pernah undur dari iman Saudara Dan kita berdoa Supaya lawatan Tuhan terjadi Di bangsa-bangsa Juga di bangsa kita Indonesia Seperti yang ada di India Saudara Kemudian Juga yang ada di Afrika Lawatan Tuhan terjadi Langsung saja kita lihat Saudara Semoga ini Memberikan semangat Dan membangkitkan iman Saudara Saudara aku sekalian Untuk tetap setia Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Jangan pernah undur Saudara Kehidupan ini harus tetap di jalan Ada banyak kadang-kadang Cobaan Ya Ada banyak Yang sering Menemui kita Ganjalan-ganjalan Tawaran-tawaran Yang membuat iman kita bisa goyang Saudara Tetapi satu pesan saya Arahkan Pandangan kita ke depan Sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Yang kedua kalinya Mencemput Saudara Dan saya Masuk dalam kemuliaannya Kebenaran Alkitab Bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus Akan diselamatkan Percaya bahwa dia Tuhan Bukan hanya sebagai Guru dan lain-lain Langsung saja kita lihat Saudara Semoga ini Memberikan semangat Dan membangkitkan iman Saudara Saudaraku sekalian Untuk tetap Setia Kepada Tuhan kita Yesus Kristus To change your nation To change the world Come on let's sing Hallelujah Alleluia 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 Terima kasih.